hai 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 tadi saya buka dulu sudah saya buka dengan salam jadi saya lanjutin langsung coba yang online berapa anak nih Hai cek dulu Hai baru udah 63 ya semuanya ikut online ya mungkin karena hari pertama puasa atau gimana Hai dan yang buka kem juga sedikit sekali ya hai 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 saya bahas dari pertanyaan aja ya langsung ya kalau teorinya yang tanya cuma sedikit soalnya ini ada yang mau yang bertanya lagi enggak enggak ada Hai gimana yang buka kem juga sedikit saya Hai cek cek jadi kuliah enggak ini Hai jadi Pak ya ya udah enggak ada yang tanya lagi ya baik Ayo kita hari ini ngomongin tentang yang namanya input output device yang biasanya sudah sering kalian gunakan yang kalian sudah pakai jadi saya rasa semuanya sudah pada ngerti tuh fungsinya apa dan bagaimana kemudian saya juga pasti saya juga ngerasa kalau juga sudah tahu produknya apa saja yang digunakan ya karena yang saya bahas kita cuma mengulas sedikit saja tentang apa yang ada di sekitar kita saja ya mungkin ada beberapa beberapa device yang mungkin kalian enggak umum ketemu ya tapi memang itu sebuah Hai eh apa namanya output atau device input output yang seperti biasanya Hai baik Hai Hai nah coba kita ke materi saya yang input dulu deh Hai yang input komputer Anda bisa buka di blognya tulisan saya nah saya tulisnya cuma sedikit dari situ ada slide yang Anda bisa gunakan nantinya ya ya eh fungsi input device pertama kita ngomongin input dulu input itu yang dimaksud adalah perangkat yang bisa menerjemahkan segala hal yang dari lingkungan sekitarnya ya agar bisa diproses oleh komputer Hai itu input ada dua kategori yang pertama input langsung sama input tidak langsung saya ulangi lagi device itu yang digunakan untuk menerjemahkan data dari lingkungan sekitarnya entah melalui perantara atau bukan atau tidak ya untuk bisa diproses oleh sistem komputer jadi seperti itu Hai nah Hai kenapa saya bilangnya adalah lingkungan sekitar kita contohkan saja keyboard keyboard itu kan data yang kita masukkan kita yang memasukkan bukan seseorang atau device yang lain tapi kita tapi kita butuh perangkat namanya keyboard gitu saya mau menulis pakai abjad kapital huruf kecil angka dan sebagainya itu kita butuh perangkat perangkat itu adalah yang kita sebut sebagai keyboard datanya dari mana dari kita kita kan dianggap sebagai lingkungan lingkungan analog ini sekarang nah kalau yang input tidak langsung nah salah satu contohnya adalah prosesnya masih diproses ulang jadi prosesnya masih diproses ulang kemudian baru bisa dapat output yang baru ya contohnya gitu Hai nah kita masuk ke Hai macam-macamnya aja dulu ya keyboard keyboard itu sering kita kalian pakai ya kita sudah saya bahas kemarin bahwa keyboard itu fungsinya juga menggunakan data ASCII di dalamnya atau binary ASCII ya yang membedakan adalah susunannya susunan touch angka alfabetnya yang ada pada keyboard kebetulan kita ada di negara bagian yang negara bagian yang menggunakan qrt qrt tapi jika susunannya secara utuh maka walaupun sama-sama qrt itu juga ada susunan yang agak sedikit beda misalnya untuk yang di Eropa itu susunan huruf et itu ada di tombol kanan biasanya ada titik koma yang sekarang kalau yang US kan titik koma nah biasanya yang kalau yang di Eropa itu biasanya ada di titik atnya itu tanda titik at itu ada di titik koma hai 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 jadi bisa gitu ya kemudian untuk susunan yang lain banyak ya ada qrt ada di forak ada alfabetik ada klokenberg ada numerik itu semuanya dirancang hanya untuk kebutuhan masing-masing ya ada yang kebutuhannya senang ngetiknya sekian dan seterusnya itu kebutuhan masing-masing oke kalau keyboardnya qrt dengan layoutnya US ada UK ada macam-macam itu mungkin berbeda ada pada susunan karakter yang digunakan ya tapi secara numerik kodenya sama hanya posisinya saja yang beda iya gitu ya mungkin Anda pernah punya kasus dimana sebuah keyboard atau komputer Anda ad-nya itu berpindah tempat gitu misalnya nah itu karena settingan pada sistem operasinya masih mengacu pada layout keyboard yang berbeda jadi bukan keyboard yang biasa Anda gunakan Hai cara kerjanya simpel untuk keyboard keyboard itu ada dua macam kalau yang sekarang ada yang mekanik ada yang membran ya saya menyebutnya membran karena memakainya memang membran lapisan ya kalau yang ada biasanya menggunakan keyboard biasa gitu yang terusnya pakai dibawahnya itu ada karetnya berarti dia pakenya membran kalau Anda yang sudah menggunakan pertutusnya ada macam-macam satu-satu ya sorry bukan macam-macam satu-satu maka itu disebutnya sebagai mechanical yang biasanya ada clicky nya ada suaranya ya disebut sebagai mechanical mechanic kedua adalah inputnya adalah device-nya namanya mouse ini disebutnya sebagai mouse karena memang bentuknya mirip tikus katanya saat nomor jenis mouse ini ada satu ada dua jadi jenis koneksi bukan koneksi ya jenis apa namanya cara bacanya itu ada yang pakai optik sama yang trackball yang paling tua pakai trackball namanya kalau trackball itu dia menggunakan sistem mekanik jadi ada roda atau bola yang di dalamnya ya di dalamnya memang ada bola yang menggerakkan roda-roda X dan Y nya jadi ada roda di dalamnya ada dua X dan Y dan bola itu yang digelindingkan di tengah namanya trackball ini ya nah itu yang menggunakan yang menggerakkan X dan Y nya jadi posisi dari pointernya itu kalau mouse optic sesuai namanya ya optik itu berarti menggunakan cahaya jadi dia akan mengukur cahaya pantul yang diberikan pada si penampang bawahnya kemudian untuk koneksi itu ada mouse serial ini yang koneksi lama bentuknya masih kayak VGA kemudian ada mouse PS2 yang sudah mungkin umum Anda tahu bentuknya itu sebenarnya juga masih portnya masih port serial hanya saja bulat kemudian ada mouse USB Anda sudah tahu kemudian mouse wireless wireless itu bisa pakai bluetooth bisa pakai wifi berarti wireless itu tidak menggunakan kabel gitu ya berarti kalau bluetooth pun juga wireless ya kemudian ada joysticknya joystick sebenarnya kumpulan dari beberapa device tadi ya keyboard pakai tools dan pakai joystick joystick itu berarti perangkat yang pakai trackball hanya saja dia terbatas terbatas penggerakannya namun bisa disebut nah nama berangkatnya adalah joystick kemudian lanjut fungsinya ya sama inputin data ya yang kedua adalah scanner dimana scanner ini berfungsi untuk menerjemahkan data fisik dalam bentuk biner dengan cara mengambilnya secara digital dengan bantuan optik ya atau cahaya jadi disitu ada sudah kalau anda lihat kan namanya scanner itu atau fotokopian yang biasa kita lihat itu itu kan ada cahaya yang berjalan ya yang lampu jalan yang men-scan banyak juga scan nah setiap lampu berjalan itu dia sudah diukur per kolom per baris ya sorry per barisnya kayaknya maka setiap milinya itu sudah diukur dan akhirnya dijadikan sebuah data data itu data itu ada bentuk biner ya dalam bentuk biner kemudian diterjemahkan dalam disusun kembali akhirnya terlihat seperti gambar yang kita pakai yang kita tahu sampai sekarang nah anda mungkin agak bingung bayangnya karena ingat komputer itu kan hanya bisa ngomongin 0 sama 1 ya paling gampang maka contohnya adalah hitam dan putih gambar itu nanti paling gampang contohnya adalah barcode anda bisa bayangkan kalau barcode barcode itu kan ada yang hitam ada yang putih ya ini kalau yang ini yang 3D kan namanya kira kalau yang barcode gimana bisa disimpan nah caranya dengan menyimpan data yang putih dengan yang hitam itu beda bisa dianggapnya kalau anda bayangkan anda baca dari samping kiri sampai kanan barcode maka anda akan melihat hitam putih hitamnya kecil atau hitamnya besar gitu kan ya nah itu yang akan menjadi data di dalam komputer dalam komputer itu datanya apa ya bisa jadi yang putih itu jadi 0 yang hitam itu jadi 1 dan seterusnya nah berapa lebar nah kalau barcode kan cuma 1 kali tuh kalau scanner gimana ya berkali-kali di scan lagi tuh 1 baris 0 0 1 1 baris lagi 0 0 1 seperti itu kemudian disusun disimpan dalam bentuk matrik disusun kembali berulang akhirnya terlihat seperti yang kita mau atau sesuai dengan karakter yang sudah ada nah barcode pun juga sama seperti itu ya cara bacanya dia menggunakan ultraviolet atau sinar dengan berkekuatan tinggi ya ultraviolet itu warnanya merah ini kenapa warnanya merah ini ngomongin spektrum nantinya spektrum itu urusannya di komdat nanti ya kemudian ada yang namanya CD CD room saya nyebutnya CD room mungkin ini agak lama ya walaupun agak lama tapi tetap sebuah device input nah kenapa saya bedakan antara CD saya agak salah tulis ada CD sama DVD karena kalau roomnya untuk DVD dia bisa baca CD tapi kalau roomnya untuk CD dia nggak akan bisa baca DVD perbedaannya ada pada penggunaan laser warna merah dan biru untuk yang warna biru digunakan untuk DVD untuk yang merah digunakan untuk yang CD atau VCD bedanya dimana kerapatan cahayanya kalau yang DVD warna biru dia memiliki kerapatan lebih kecil daripada yang VCD itu sebabnya VCD itu memiliki ukuran atau media penyimpanan paling besar cuma 700 MB tapi kalau DVD dia bisa sampai 5 Giga Giga loh ya disebabkan karena cara menulisnya itu lebih kecil ya lebih kecil berkali lipat daripada si VCD maka bisa disimpan dalam media yang lebih yang media yang sama namun datanya lebih banyak ya untuk room ini barcode tadi sudah saya jelaskan kemudian kemudian ada light pen nah light pen ini bukan pensil ini ya kayak pointer gitu ya jadi sebenarnya ini dimodifikasi ya memang hasil modifikasi ya dan yang sekarang akhirnya terkenal dengan yang namanya drawing pad drawing pad itu kan ada dua device yang pertama adalah papannya yang kedua adalah pennya dimana pennya memiliki gestur untuk pressure untuk tekanan jadi dia tahu tuh kalau ada di tekan tuh tahu dia bukan hanya pada posisi eksisnya yang punya posisi eksisnya tapi juga pada tekanannya nah itu yang membedakan dengan pen biasa kalau dengan apa namanya touchscreen apa bedanya dengan touchscreen pak bisa pakai bisa pakai bisa pakai jari bisa pakai yang lain beda kalau ini dia punya pressure jadi punya tekan maka kalau orang yang sering gambar antara tekanan paling rendah sama paling kuat memiliki ketebalan yang berbeda nah itu yang mau dicari disitu nah memang awalnya memang pointer mendesain untuk pointer dari jarak jauh tapi sekarang terkenanya pakai wacom itu yang terjadi baik oke ini kemudian adalah microphone microphone ini adalah perangkat yang menerjemahkan gelombang suara ke dalam bentuk digital ya atau sebaliknya kalau khusus untuk microphone maka dia bermusia untuk ngerekam suara kalau yang speaker ya maka untuk mengeluarkan suara namun isinya sama di dalam sama dia menggunakan memberan elektronik yang pada dasarnya fungsinya sama melakukan getaran elektromagnetik yang nantinya bisa didengar atau di di perdengarkan yang terakhir ini ada masuk ini nama alat yang mungkin sudah dipatenkan sama si Microsoft namanya Kinect ya Kinect ini device yang di perjualbelikan untuk game Xbox One waktu itu Xbox sorry dimana untuk menggunakan ini maka Anda harus menggerakkan badan Anda jadi harus dikalibrasi dulu gerakannya seperti apa badannya di sebelah mana dan seterusnya maka baru bisa melakukan ini dan jika Anda yang melakukan mau melakukan olahraga sambil main game mungkin pakai Kinect lebih bagus ya itu ya ini cikal bakal virtual reality yang ada ya ya mau gimana lagi itu bisnis ya saya mau saya selalu mengatakan itu bisnis ya memang begitu namun Anda sebenarnya bisa untuk menciptakan Kinect Anda sendiri sebenarnya bisa karena pada dasarnya simpel dia meng-capture gambar atau video yang ada di yang ada di depannya kemudian secara digital dia melakukan apa namanya perhitungan mana yang tangan yang sebelah mana kepala yang sebelah mana kaki yang sebelah mana posisinya seperti apa itu dilakukan secara eh apa namanya matematik ya itu bisa di bisa dihitung ya jadi bisa Anda sendiri bikin Kinect sendiri itu bisa sebenarnya pada secara teknis bisa ya namun enggak tahu kalau sudah dipatenkan berarti Anda enggak boleh itu harus pakai izin ya kalau sama jadi gitu untuk device ya enggak bisa bahas yang lama-lama karena secara teknis semuanya sudah ada di internet Anda tinggal pasang Anda tinggal baca yang penting Anda mau baca ya kalau enggak mau baca ya susah itu kalau mau baca gimana harus mau baca ya oke kalau ngomongin output kalau ngomongin output ada beberapa yang ada empat bentuk sebetulnya ada tulisan ada image sama suara ya atau bentuk yang lain yang disebutnya adalah yang bisa hanya dibaca dengan mesin ya itu untuk output ya oke di sini juga saya sudah menyiapkan slide-nya Anda silahkan nanti baca untuk gambar namanya ada proyektor sama monitor dan proyektor ada suara itu ada speaker headphone stereo kemudian untuk cetak biasanya laser printer yang sudah bentuk-bentuk macam-macamnya laser eh laser printer gitu ya kalau kita ngomongin monitor ya sudah tahu teknologinya dimulai dari yang monochrome waktu itu yang menggunakan tabung yang awalnya diodanya ditembakkan kalau sekarang diodanya suruh kerja sendiri di dalam pakenya LCD pakai cairan ya liquid ya kemudian setelah itu pakai LED lumens emitting dioda kalau nggak salah ya kalau nanti kalau lighting ya light sorry light emitting dioda kalau nggak salah kepanjangannya katanya yang lebih hemat ya bisa menyala lebih hemat ya untuk itu ya kemudian udah banyak lagi yang sekarang sudah berkembang ada OLED dan sebagainya ya kalau ngomongin sejarah-sejarahnya yang terakhir itu plasma ya kemudian untuk speaker ya karena dulu sejarahnya dipakai sama ya Graham Bell penemu telepon itu dia merekam Graham Bell ya telepon itu kemudian tapi media rekamnya beda ya biasa untuk didengarkan untuk menggunakan membran bergetar nah itu yang sekarang yang terjadi ya kemudian secara speaker sekarang ada yang masih menggunakan tabung udara ya tabung vakum ada juga menggunakan visual piozo elektronik ya ini agak mahal barangnya kemudian ini ngomongin monitor ini sudah-sudah kita bahas kemudian ada LCD proyektor namanya LCD ya pasti juga menggunakan namanya liquid ya ada juga speaker nah kita ngomongin speaker speaker punya beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masing-masing untuk suara rendah suara menengah sampai suara tinggi atau bisa untuk kesemuanya namanya full ring ya full ring audio ya untuk printer ada 2D sama 3D fungsinya ya sama ya kalau 2D ya untuk apa namanya untuk gambar tulisan 2D tulisan gitu ya kalau 3D untuk membuat objek yang mempunyai garis X dan Y dan Z ya nah di prosesnya dilakukan dalam per layer gitu ya baik sampai sini ada pertanyaan? belum ada ada? nggak ada ini cepat aja nih kuliahnya nih saya bahas dari yang mulai pertanyaan dulu ya baik ini yang tanya cuma 7 orang jadi sebentar aja nih ya Pak bedanya fungsi kegunaan dari jenis keyboard yang ada itu apa ya? nggak ada sama aja cuma hanya layoutnya yang beda karena setiap negara bagian punya memiliki layout yang beda-beda jadi tergantung kebiasaan kita saja fungsinya sama ngetik Pak boleh nggak sih keyboard itu dipisah antara yang kelan sebelah kiri? boleh ada coba aja cek keyboard anti-RSI gitu ya dimana sakit ini ya sakit pergelangan itu loh nah itu ada tuh khusus Pak cara kerja laser printer laser itu gimana? nah ini detailnya materinya ada di te essential ya nanti kalian yang sudah daftar nanti ada materinya bisa baca di situ saya jelaskan secara garis besar kalau yang printer khusus untuk printer itu ada jenis ada banyak macam jenisnya mungkin anda susah anda mungkin belum pernah dengar yang pertama yang adalah yang anda tahu laser ya oke kira-kira printer itu selain laser ada lagi nggak printer apa? Inject 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 ya betul ada lagi? Tally apa? Tally coba ditulis aja Mas Isam yang lain mungkin anda yang membantu? printer tally printer tally ada lagi? ada yang lagi nggak? masih banyak loh ini harusnya masih ada beberapa lagi yang mungkin kalian udah ketemu tapi nggak ngerti namanya mungkin oke Brother itu merek Mas itu merek jenisnya ya ini jenisnya saya tanya jenisnya ya tally itu bukannya merek juga ya ini kayaknya merek deh oh bener merek merek ya bener gak? masih jam ya ada lagi nggak jenisnya? yang jarum itu pak ya itu ada namanya namanya dot printer printer atau printer impact nah beberapa merek banyak Epson juga punya jangan salah apa? yuk ada lagi satu lagi satu lagi jenis printer printer ayo searching pen tahu pen searchingnya penura nggak cuma yang game aja yang di searching satu jenis lagi printer ada lagi? solid ink thermal ya terima kasih Mas Dion ya satu lagi namanya thermal yang membedakan kedua ke semua itu adalah caranya caranya dalam membuat tulisan itu sendiri ya atau memberikan tinta kepada kertasnya saya bahas dari yang yang tadi yang ditanya dulu aja deh yang ditanya itu laser ya printer laser ya jadi kalau printer laser dia menuliskan tintanya itu akan melewatin satu perangkat namanya drum di dalam itu satu drum yang nanti akan dipanaskan menggunakan laser ya lasernya sesuai dengan tulisannya itu ya maka tintanya akan menempel di kertasnya jadi ada alatnya alatnya di dalam itu namanya drum bentuknya bunder di tengahnya biasanya warna hijau printer 3D ya printer 3D juga sama kita salah satu jenis yang berbeda ya ini yang untuk 2D dulu yang kedua adalah printer dotmetric dotmetric dan sebutan lainnya adalah printer impact ya karena secara teknis dia akan memukul pita yang ada di depannya pintunya menggunakan kayak jarum gitu ya kayak jarum titik-titik ini sering anda lihat pada nota-nota di toko yang gede itu ya Epson LX berapa gitu ya bunyinya agak kencang ya rata-rata gitu ya itu kemudian ada printer tadi ya injek ya kalau injek injet itu sesuai namanya ya namanya injet berarti dia disemprotin dia disemprotkan sesuai namanya ya yang biasa di pasaran itu kan ada dua itu injet sama laser ya kan kalau fotokopian itu juga printer ya itu printer cuma warnanya hitam putih dan bisa kapasitas banyak dan lama kemudian ada printer sudah tadi thermal nah khusus yang thermal thermal itu tintanya ada pada kertasnya kalau anda pakai EDC itu itu yang gesek kalau anda belanja pakai kartu debit atau kartu kredit itu kan setelah digesekan ada nota keluar tuh nah itu pakenya printer thermal namanya tintanya ada pada kertasnya jadi dia nggak ngisi tinta jadi yang diisi cuma kertasnya doang jadi khusus tinta thermal yang coba aja cari nanti per kertas thermal jadi memang bisa tintanya ada di kertasnya nah jadi dia nggak ngisi tinta lebih tepatnya begitu ya kalau sudah empat ya ada empat ya jadi itu kemudian untuk printer 3D sendiri khusus untuk printer 3D dia pembuatannya sesuai dengan inputannya inputannya memang harus ada X dan Y dan Z jadi ada ada apa namanya ada ukurannya jadi nggak bisa di jadi harus ada tiga kategori itu karena dia akan membuatnya per layer per layar per layar satu-satu sampai menjadi misalkan bikin balok gitu ya layarnya per satu-satu per berapa mili gitu ya atas-atas dan terusnya nah itu ya teman-teman untuk yang penjelasan dari printer baik yang tanya coba sedikit alur input dan output di komputer oh ya alur input, output dan komputer itu detail-detailnya nanti akan ada di ORCOM organisasi dan asiatur komputer garis besarnya gini komputer itu pasti punya kendali tentang input ya kemudian ada input dan output jadi satu kendalinya kemudian ada satu proses sikelnya ke proses ini proses kemudian dari proses masuk lagi ke memori memori di sini merujuk kepada segala hal yang berhubungan dengan penyimpanan data ada hard disk ada RAM ada case ada register jadi itu yang disebut memory jadi ada tiga ini dan ketiga-tiganya di di hubungkan dengan sebuah jalur yang nanti disebut sebagai bus jadi data yang di inputkan itu harus diproses dulu jadi nggak bisa tiba-tiba muncul pak saya ngetik A itu di layar muncul A iya anda kan nggak tahu prosesnya di belakang dimana kalau keyboard khusus untuk keyboard anda mencet A maka data yang keluar itu adalah ASCII atau binar ya bentuknya binar dengan kode ASCII masuk masuk ke komputer komputer langsung mengaktifasi dia apa tuh yang dimau tuh oh nulis di Microsoft Word dan datanya yang dimasukkan adalah A misalkan baru dia diterjemahkan menjadi bentuk bentuk A jadi nggak bisa tiba-tiba langsung muncul ya prosesnya harus ada di proses dulu apa alurnya ada prosesnya dulu oke lanjut cuma berapa nih baik wah ini pertanyaannya keren ya ini mas siapa nih Ahmad Hawari ya ada ya mas anaknya siapa oke monitor refresh rate 360 apakah worth it untuk kompetitif gamer apakah bakal kelihatan perbedaannya bedanya kelihatan banget mas jadi gini hearse yang ada pada monitor itu kan menunjukkan jumlah banyaknya jumlah kedipan yang ada pada si monitor jumlah kedipan itu nanti relate dengan fps yang akan didapet jika kalian mendapatkan fps tinggi ya dengan refresh rate refresh rate komputer yang juga cukup tinggi maka dat gambar yang akan dihasilkan akan lebih halus jadi lebih kelihatan lebih halus jadi jalannya tuh lebih halus jadi nggak langsung dari sini tiba-tiba pindah sini gitu ya secara lebih halus kalau 60 hz aja misalkan dia pindahnya satu-satu maka 360 maka bisa sampai seper berapanya diingat lampu yang kita pakai pun juga sebenarnya berkedip hanya saja kecepatan kedipannya nggak sekenceng mata kita ya mata kita hanya mampu sampai beberapa hz gitu ya nggak sampai yang sampai lampu gitu nggak 360 itu sudah tinggi banget mas apakah worth it? ya monggo kalau masalah kompetitif worth it-nya atau nggak itu kan banyak yang sudah neliti bedanya apa sih kalau pakai yang high frequency sama yang low frequency munculnya orang diantara gerbang atau munculnya orang diantara objek lain itu lebih smooth terlihat yang awalnya biasanya kalau low frequency itu tiba-tiba muncul gede gitu ya dan ini bisa smooth ke luarnya sedikit-sedikit kelihatan jadi kalau ditanya untuk masalah kompetitif sama game berapakah bakal kelihatan ppn? ya beda banget ini selama sistemnya mendukung loh ya selama sistemnya mendukung 360 hz jadi memang ada pak ya kalau outputmu nggak mendukung sorry VGAmu nggak mendukung untuk kecepatan segitu harusnya juga nggak bisa maksimal tuh kegiatannya gitu gitu ya mas ya iya pak oke lanjut pertanyaannya mana tadi ada pertanyaannya worth it lah ya tapi dengan harga segitu ya tadi kalau bedanya langsung bedanya input langsung sama tidak langsung kalau langsung berarti nanti langsung diproses kalau yang tidak langsung dia ada proses kedua proses sebelum diproses utama ada diproses lagi baru masuk yang lainnya tapi biasanya input itu ada memang beberapa kali proses ya memang contohnya kayak oh iya 10 menit lagi ya jadi kalau langsung itu langsung diproses kalau tidak langsung ada proses sebelum masuk ke proses utamanya misalnya kayak artificial intelligence atau IoT itu ada satu proses yang diproses terlebih dahulu untuk masalah konversinya setelah itu baru diproses ke utama baru didapatkan data yang tepat contoh misalnya biasanya memang contoh-contoh ini biasanya ada pada mesin ya jadi input to mesin to mesin ya atau dari kita ke mesin contoh kita mau googling lah atau biasanya searching gitu kalau sekarang ya kita yang inputkan kan kita yang inputkan secara secara analog ya dari pakai keyboard kita masuk ke sistem-sistem nanti baru ngurusin tuh kamu ada di daerah mana kamu ada apa dan sebagainya blablabla akhirnya data itu dimunculkan lagi di dikembalikan lagi dalam bentuk yang kita inginkan contoh itu di googling algoritmanya google seperti itu apakah CD blu-ray dapat diputar pada CD RW drive tidak bisa karena laser pembacanya beda laser pembaca dari blu-ray warnanya biru dengan kerapatan lebih kecil daripada laser CD yang berwarna merah karena lebih besar ya oke bagaimana komputer dapat membaca input dari setiap input device sensor yang dipakai ya kalau kita ngomongin informasi yang berbeda maka sensornya pakai apa kalau suara pakai membran kalau kita mau pakai analog yang lain maka bisa menggunakan sinyal yang lain nah dari situ diproses menjadi bentuk digital atau dalam bentuk binar itu yang dipakai gitu ya baru nanti bisa diproses sama komputer karena komputer hanya bisa membaca 0 sama 1 itu sih baik ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan tambahan? tidak ada ya? baik saya kira cukup hari ini terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 walaikumsalam